Selamat datang di cerita horor singkat 2 menit, begini ceritanya Di suatu malam dengan suasana krimis, akhirnya aku tiba juga di rumah dan memarkir mobilku di garasi Setelah pulang dari lembur di malam minggu, sepertinya badan ini terasa lelah sekali Aku masuk ke ruang tengah melalui pintu di garasi Ruang tengah ini menyambung dengan ruang makan dan istriku langsung tersenyum begitu mengetahui aku pulang dari kantor Dia sedang menyiapkan makan malam yang sepertinya sudah terlambat untuk makan malam bersama anakku Karena sudah lebih dari jam 10 malam Dimana Charles? Aku bertanya kepada istriku Dia sudah tidur sayang, dia sudah menunggumu dari tadi sore Sahut istriku, aku sedikit menyesal karena tidak bisa makan malam bersama dengan anak istriku di malam minggu Karena situasi lembur di kantor yang sangat sibuk di akhir bulan Mungkin sebaiknya aku intip Charles dulu di kamarnya Kemudian aku naik ke lantai 2, ke kamar Charles Aku masuk ke kamarnya dan mendapati putraku sudah tertidur Namun posisi dia sepertinya tidak begitu nyaman karena bantal dan selimutnya sudah mulai berantakan Selagi aku membenahi bantal dan selimutnya agar dia terasa nyaman Anakku terbangun dan merengek Katanya Papa tolong cek apakah ada hantu di bawah ranjangku Sambil sedikit tersenyum, aku membalasnya Nah, gak ada hantu di rumah ini Tapi pa, please kali ini aja Ya sudah, papa cek dulu ya Kemudian aku menuruti permintaannya dan menengok ke bawah kolong Di bawah kolong aku menemukan sosok anakku Anak yang mirip persis dengan bocah di atas tempat tidur Dia Charles Dia meringkuk menggigil di bawah sana sambil berbisik kepadaku Papa, ada hantu di tempat tidurku Jadi, begitulah ceritanya Subscribe untuk cerita-cerita menarik berikutnya Sub indo by broth3rmax